Ragam kebiasaan dilakukan ketika bulan Ramadan demi menambah amal baik dan menekatkan diri pada sang pancipta. Di Aceh, satu tradisi Ramadan yang selalu dikerjakan yakni suluk. Tradisi mengasingkan diri selama 40 hari penuh, namun berbeda dari yang lain. Jemah yang menelaikan suluk berzikir dan berdoa sembari menutup palanya. Berzikir dan berdoa, beginilah suasana tradisi suluk yang berlangsung di pesantren atau dayah Darul Aman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar Aceh. Namun berbeda dari yang lain, jemah yang menunaikan suluk berzikir dan berdoa sembari menutup kepalanya. Suluk merupakan tradisi mengasingkan diri yang biasa dilakukan di sejumlah pesantren tradisional di Aceh. Awalnya suluk ini dibawa dan dipopularkan oleh Abuya Sheikh Muda Wadi Al-Khalidi. Kemudian gunanya dibawa ke dari berbagai daerah oleh para murid langsung dari Syekh Wadi Al-Khalidi. Termasuk di dayah Darul Aman ini, beliau yang pertama sekali menggagah suluk yaitu pimpinan dayah Darul Aman, Abu Haji Zakaria Adani. Beliau adalah murid langsung dari Abu Suman Al-Fawdi Nui. Jemah yang menunaikan suluk akan meluangkan waktunya selama 40 hari penuh untuk menyendiri dan berzikir dalam hati. Sembari merefleksikan diri atas segala perbuatan yang dilakukan setahun belakangan. Tujuan yang berharap introspeksi diri agar kelak dapat rido yang maha kuasa. Suluk ini adalah salah satu cara kita menuju keridoan Allah Ta'ala. Jadi tujuan utama adalah mencari keridoan Allah, kemudian merekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah sangat nyaman karena letaknya yang sotikis, kemudian di sini jemaah suluknya terpisah dengan sang periwati yang lainnya di wilayah. Jadi tidak terganggu dengan kegiatan jemaah suluknya di sini. Semua kalangan bisa mengikuti suluk, namun sebelum memulainya jemaah wajib menunaikan sejumlah syarat. Yakni mandi taubat dan menahan nafsu dengan tak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak dan protein tinggi. Agar tak muncul syahwat atau kantuk selama menunaikan suluk. Suluk dilakukan selama 40 hari penuh. 10 hari sebelum Ramadan dan 30 hari selama Ramadan. Namun bagi jemaah yang tak mampu menunaikan selama 40 hari, tetap diperbolehkan ikut selama meniatkan hati mencari ridho yang maha kuasa. Hairu melaporkan untuk NET.